Oke, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat checklist atau checkbox di Microsoft Excel ya. Tetapi di sini tidak menggunakan VBA ya, karena tahun kemarin saya sudah pernah bikin video bagaimana cara membuat checkbox di Microsoft Excel dengan user POM dan VBA ya. Ada menu bahasa orang Sunda, di sini contohnya, kemudian ini adalah nomornya, nanti nomornya secara otomatis tertulis, nomor 1 atau nomor serisnya, nomor 1 sampai dengan nomor sekian sesuai dengan checkbox yang terpilih ya. Kemudian di sini juga kita bisa menggunakan conditional formatting untuk checkbox yang terpilihnya, kayak seperti itu ya. Oke, dan langkah yang pertama, teman-teman ingin latihan silahkan download aja di deskripsi, ini saya siapin untuk format kosongnya ya sebelumnya apa-apain. Dan di sini yang harus dilakukan, teman-teman bisa kita lihat di sini ada baso ya, ini harga, ini jumlah, ini total. Nah, untuk total itu kita gunakan formula perkalian ini, kita kalikan dengan ini ya. Oke, jadi kalau misalkan ini pesannya 2, ini totalnya adalah 2 x 14 ribu adalah 28 ribu, kayak gitu ya. Oke, kita hapus aja, kemudian kalau sudah kita tarik ke sini. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, langkah berikutnya, kita langsung membuat checkbox di sini ya, atau checklistnya. Nah, dari checklist ini, kita akan menggunakan form control ya, jadi form control itu masih ada di menu developer. Oke, kita buat form controlnya, ini menu developer. Jadi kalau misalnya komputer teman-teman atau Excel-nya belum ada menu developer, berarti masih default ya, belum diaktifkan. Caranya dari menu file, kemudian option, kemudian di situ ada yang namanya custom ribbon ya, custom ribbon. Kemudian di sini ada main tab ya, customize the ribbon. Kemudian di sini ada developer, jadi developer itu harus dalam keadaan ter-checklist. Supaya apa? Supaya nanti muncul di sini. Nah, kalau misalkan tidak ter-checklist, ini nanti tidak akan muncul ya, setelah di oke gitu ya. Nah, sekarang kita tampilkan developer-nya dalam keadaan ter-checklist, kemudian klik oke. Nah, kalau sudah, pasti muncul kayak gini. Nah, untuk checkbox atau checklist di sini, kalian bisa klik menu developer, kemudian kita akan buat dengan form control, insert. Ya, di sini ada dua, ada form control, ada active control ya. Nah, teman-teman silahkan pilih yang form control yang ini ya. Oke, klik, kemudian kita buat atau klik di sini. Oke, nah di sini sudah ada yang namanya checkbox 1 ya, atau checklist ya, bahasa Indonesia-nya. Ya, kalau bahasa Inggrisnya mungkin checkbox kayak gitu ya. Oke, checkbox 1 sudah kita buat, ini kita buang aja text-nya, caranya, delete aja seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah kayak gini, ini kita tarik aja. Kenapa? Karena kita akan membuat checkbox yang di baris ke-6, ke-7, sampai dengan baris ke-13. Caranya, dari sini ya. Nah, ini harus aktif dulu seperti ini. Kalau misalkan sudah, kita tarik seperti ini. Nah, ini akan otomatis ya. Jadi, berapapun jumlahnya, sesuai dengan nariknya, sampai baris ke-berapa, itu nanti akan terbuat checkbox secara otomatis ya. Oke, kita sudah buat checkbox 1 ini ya, 1, 2, 3, sampai dengan 13 ya. Dan langkah berikutnya, kita akan membuat checkbox ini ya. Kalau misalkan checkbox ini ter-checklist, nanti akan masuk ke dalam cell ya. Cell-nya itu adalah, harus, boleh di mana saja ya. Karena ini kebetulan di kolom C, kita akan buat cell aktifnya, atau link-nya, value-nya, nanti akan di kolom C. Nah, value di sini, ada 2 ya. Yang pertama, kalau tidak true, fastly false ya. Atau false ya, kemarin, ya, salah, nyebutin, false, false gitu ya. Jadi, kalau tidak true, maka false. Kalau tidak false, maka true, ya, seperti itu. Oke, nah kita akan buat di sini, cell-nya, caranya klik kanan, kemudian format control, seperti ini. Oke, di sini ada format control, ada menu color and line, fungsinya untuk apa. Di sini hanya untuk menambahkan background, fill. Ini warna, ini transparansi ya. Jadi, kalau misalnya ingin transparan, kita tarik seperti ini. Oke, kemudian ini ada line, line itu adalah garis pinggir daripada checkbox ini ya. Berikutnya adalah arrow, ini sudah tidak aktif, karena tidak bisa digunakan untuk pengaturan di sini ya. Berikutnya, size. Size ini ada height, ada wide ya. Kemudian ada scaling-nya, scaling-nya itu bisa berapa persen, kita bisa kecilin. Ini adalah default, 100 persen ya. Kemudian, original size ini tidak muncul, karena di sini sudah original, 0,56 cm. Dan protection di sini juga bisa teman-teman lakukan, ada lock, ada lock text ya. Kalau lock di sini, berarti nanti akan terkunci. Terkunci-nya tidak bisa di-edit gitu ya, setelah nanti teman-teman bisa menggunakan review, kemudian kita password untuk sell-nya atau rank-nya gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam keadaan lock ya, berarti ini tidak di-kunci. Ya, abaikan saja seperti ini. Properties, properties ini bisa, ini ada beberapa option. Ada tiga option, yang aktif adalah dua option. Bisa mempilih ini ya, bisa pilih don't move or size with sell, bisa move but don't size with sell. Jadi ini dalam keadaan terproteksi ya. Kalau misalkan terproteksi ya, berarti move but, misalkan tidak bisa dipindahkan tetapi bisa dirubah ukurannya. Tetapi ini tidak bisa dipindahkan, ini bisa dipindahkan, tidak bisa dirubah ukuran ya. Di sini bisa dipindahkan tetapi bisa merubah ukuran sell ya. Kemudian di sini ada checklist print object. Print object itu berarti nanti object checkbox ini, kalau misalkan ingin di-print ketika teman-teman ingin mencetak, bisa diaktifkan seperti ini ya. Tapi kalau misalkan tidak ingin tercetak, ini tidak bisa diaktifkan, checklistnya dibuang saja. Alt text, alt text di sini, biasanya di sini berupa seperti apa ya, comment gitu. Atau misalkan ketika teman-teman mengarahkan pointernya ke sini, nanti akan muncul tulisannya ya. Misalkan ini ke sini, nanti muncul tulisan seperti itu ya. Ini abaikan saja, 1, 2, 3, 4, 5 menu, kita akan membuat kontrol di sini ya. Ada fill you, ada selling. Seperti tadi kan selling, nanti akan masuk pilihannya, sellingnya ini kemana gitu ya. Seperti tadi kalau checklist berarti true, kalau tidak checklist berarti false. Nah ini akan masuk true false-nya di sel mana gitu ya. Nah sekarang kita klik di sini, kemudian klik di sini, nanti akan masuk di sel C5. Oke, kalau sudah klik OK. Nah kita akan lakukan hal yang sama untuk checkbox atau checklist yang kedua. Format control, kemudian selling, kita pilih yang ini. Oke jadi seperti itu, caranya satu per satu manual. Nah sebenarnya di sini ada cara otomatis, yaitu dengan menggunakan Vibia ya. Dengan menggunakan Vibia kita bisa mengatur selling ini secara otomatis, walaupun nanti jumlahnya, jumlah checkboxnya ada seribu gitu ya. Oke, form control, format control, selling seperti ini. Ya jadi kita harus satu per satu, sabar ya teman-teman ya. Oke, ketiga lagi, form control, selling. Nah kalau misalkan teman-teman salah, ini nanti bisa di edit ya. Misalkan salah menempatkan linknya gitu, salah kliknya, bisa di edit, tenang saja ya. Oke, dan terakhir ini, klik OK. Nah, kalau sudah kayak gini, teman-teman bisa pilih. Ini, nah seperti tadi kan, ini kalau terpilih berarti true. Kalau tidak terpilih berarti false ya. Nah ini juga sama, ini juga sama. Ada true, ada false. Nah ini defaultnya kan belum ada ya. Oke, kita tampilkan ini true, false-nya semua. Oke. Nah kalau sudah dapat kayak gini, kita akan coba mengatur ini, true dan false-nya ya. Oke, seperti ini. Nah kita akan buat nomor di sini. Nomor di sini, kalau misalkan ini ter-checklist, maka di sini akan nomor satu ya. Kalau ini checklist-nya yang kedua untuk checkbox-nya, berarti nomor satunya di sini. Nah bagaimana seperti itu? Yaitu kita bisa menggunakan fungsi CONIF, ya. Oke, CONIF. Jadi kita logika if, ya, if, jika di sel ini, di sel C5, itu sama dengan false, ya. Maka kita kosongin, tetapi misalkan, kalau misalkan true, kalau ada, berarti kita akan hitung dengan CONIF. CONIF seperti ini. Kemudian rank-nya yaitu sel C5 sampai dengan C5. Eh, C5 ya, seperti ini. C5 sampai C5. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kriteriannya yaitu C5. Oke, di sini kita kunci untuk C5-nya, eh, tekan F4 seperti ini. Nah, supaya apa? Nanti kalau misalkan ditarik formulanya, untuk C5 ini masih tetap C5. Tetapi kalau di baris kedua, di sini, baris ke-6, di sini, B6, berarti nanti ini, yang ini berubah dari, jadi C6. Ini C6. Tetapi ini masih tetap C5, kayak gitu ya. Karena ini sudah terkunci dengan dolar, kayak gitu. Oke, kalau sudah kayak gini, kita enter saja. Kemudian, yes. Oke, ini kosong ya. Nah, kita tarik aja. Cering. Oke, masih kosong di sini semua. Nah, seperti tadi, kalau misalkan saya pilih nomor ini, nah ini nomornya 1. Kalau misalkan saya pilih di sini, ini nomor 2. Nah, kalau saya lewatkan di sini, maka nomor 3. Kalau tidak di cat checklist, berarti kan kosong. Nah, seperti itu ya. Saya coba di sini nomor 1-nya, karena saya pilih misalkan untuk menunya adalah baso sapi, gitu ya. Maka di sini nomornya 1. Oke, kalau misalkan saya pilih yang keduanya ini, maka ini akan menjadi nomor 1, dan ini menjadi nomor 2. Coba. Oke, jadi seperti itu ya. Keren sekali, kan? Nah, seperti ini ya. Oke, kita sudah selesai untuk penomoran ini. Selanjutnya, kita akan membuat conditional formatting, ya. Conditional formatting. Oke. Caranya seperti apa? Kita akan block dulu, ya. Di sini, set. Jadi, kalau misalkan ter-checklist di sini, maka di sini akan berwarna, ya. Supaya apa? Supaya nanti terlihat lebih jelas. Highlight, gitu ya. Jadi, kalau terpilih, nanti akan berubah warna background-nya. Ini terpilih, ini warnanya beda, gitu ya. Oke, caranya seperti apa? Dari menu home, setelah teman-teman di block, home, conditional formatting, manage rule. Oke. Dari sini ada conditional formatting. Nah, di sini ada current selection. Ya, current selection berarti yang terpilih, ya. Ini sudah di block tadi. Sel B5 sampai dengan G13. Oke. Kita pilih new rule. Oke. Di sini new rule-nya, yaitu kita akan menggunakan formula, seperti ini. Dan di sini kita akan menuliskan formulanya. Formulanya, yaitu sama dengan, oke. Jika C5-nya, jika C5 di sini. Di sini, C5, itu sama dengan true, ya. Oke. Sama dengan true. Kalau misalkan true, kalau terpilih, ter-check, guys, true, maka kita akan gunakan format, ya. Misalnya, warnanya background aja. Warnanya, kita pilih yang ini, ya. Oke. Kita oke. Nah, sekarang. Karena di sini nanti, ini adalah condition untuk C5, ya. C5-nya berarti kalau misalkan ke bawah itu, nah ini harus dibuang kuncinya, supaya nanti, kalau turun ke bawah jadi C6. Turun lagi ke bawah jadi C7, dan seterusnya, ya. Oke. Kalau sudah, kita oke. Kemudian, kita outline. Outline. Kemudian, oke. Nah, sekarang kita coba, ya. Kita tes. Kalau saya checklist ini, ya. Ini warnanya biru, ya. Buang checklist-nya, tidak berwarna. Nomornya juga muncul, oke. Misalkan seperti ini. Ya, kayak gitu, kan. Oke, seperti ini. Kalau tidak di checklist, hilang, hilang, hilang. Oke, seperti itu. Nah, sekarang, sekarang true dan false-nya, true dan false-nya, kita coba hilangin. True dan false ini, kita hilangin, set, seperti ini, ya. Kemudian, kita pilih home, kita pilih font color-nya warna putih, ya. Sesuaikan dengan ini, warna putih. Oke, supaya nanti tidak terlihat, ya. Oke, kita geser, seperti ini. Nah, seperti ini, kan, biar nanti lebih, apa namanya, terlihat lebih kecil ini ukurannya, ya, kan. Nah, sekarang true-true-nya masih muncul, ya. Nah, karena di sini masih muncul, sekarang kita akan ubah true-true-true yang ini. Kita akan coba hilangkan, ya. Warnanya menjadi sama dengan warna background ini, ya. Caranya seperti apa? Kita blok sini, ya. Kita blok di cell ini. Oke, kita blok seperti ini. Kemudian, kita pilih home, kita akan menggunakan conditional formatting, manage rule. Oke, jadi rule yang kedua. Ini ya rule yang pertama, rule yang kedua. Rule yang kedua itu, kita akan gunakan formula, sama dengan jika C5, ini C5, ya. Oke, C5. Nah, kita akan kunci untuk kolomnya saja, dolar. Nah, barisnya tidak, ya. Ya, 5 tidak dikunci, baris kelimanya. Itu sama dengan true. Oke. Kita akan buat formatnya. Nah, sekarang font color-nya. Font color-nya, karena di sini kan masih warna putih, nih. Warna putih. Kita akan menjadi warna biru, color. Kemudian pilih biru, ya. Harus sesuai dengan yang ini. Mana tadi yang ini, ya. Ini yang ketiga. Ini juga yang ketiga. Di sini, ya. Kita klik OK. Kemudian klik OK. Nah, ini A3-nya, yaitu di cell C5 sampai dengan C13. Kita apply, kita OK. Nah, jadi tidak terlihat, kan. Nah, ini kan lebih, lebih bagus, ya, teman-teman, ya. Kita buang, 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 ya, buang semua. Oke. Jadi, kalau misalnya kita pilih baso urat. Oke, nomor 1, kan. Nah, kita pilih lagi baso mercon. Oke. Satu lagi baso yamin, ya. Nah, langkah berikutnya. Ini kan totalnya belum ada, nih. Kenapa? Karena jumlah pesanannya belum ditulis, ya. Jadi, kalau sudah warna biru, 123, jumlahnya berapa? Nanti kita tuliskan di sini. Misalkan saya pesan 2. Oke, jadi 34, ya. Kemudian, untuk baso mercon, saya pesan 1. Untuk yamin, saya pesan 1. Maka, totalnya akan otomatis, ya. Oke. Nah, sekarang karena totalnya sudah otomatis, langkah berikutnya kita akan melanjutkan ke formula total bayar. Nah, total bayar di sini, kita menggunakan sumib, ya. Kenapa? Karena di sini dengan kriteria. Menjumlahkan dengan kriteria itu menggunakan sumib. Dan ini sudah pernah saya bahas, ya. Untuk rumus sumib. Itu caranya sumib, seperti ini. Ini rank. Oke, ranknya. Ranknya berarti kita ngambil rank yang ini. Oke. Kita blok seperti ini. Sumib. Kemudian, titik koma, sintik berikutnya, kriteria. Ya, kriteriannya itu true. True. Oke. Kalau misalkan di sel C5 sampai C13-nya itu adalah true. Oke. Maka, di sini, maka G5 sampai G13. Ini adalah sum rank yang akan dijumlahkan. Oke. Jadi kalau true, maka ini akan dijumlahkan. Kalau false, tidak dijumlahkan. Oke. Kita enter. Hasilnya seperti ini. Berarti ini kurang lebar. Tret. Nah, seperti ini ya. Rp. 66.000. Kalau saya buang ini, jreng. Ini Rp. 54.000. Ininya harus dibuang. Oke. Karena tidak terpilih, kan. Ya, seperti itu. Rp. 54.000. Kalau misalkan saya tambahkan ini. Yang ini saya pesan satu. Ini jumlahnya juga akan berubah. Seperti itu ya. Oke. Oke. Saya kira kayak gini ya. Silahkan teman-teman kembangkan untuk membuat checklist atau checkbox di Microsoft Excel ini. Ya, sesuai dengan kebutuhan saja. Kalau misalnya ada kesulitan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai di sini saja videonya. Terima kasih. Assalamualaikum.